Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Oke, sebentar. Oke, bisa stand by, bisa on time bersama kalian semua saat ada di Hongkong ini sangat menyenangkan sekali. Dan teman-teman pastinya kaget ya. Tadi barusan saya waktu istirahat mau tidur sebentar, ada telepon masuk. Ternyata mbaknya yang jatuh dari lantai 3 kemarin, kemarin siang ya, kemarin sore. Mbaknya jatuh dari lantai 3 tapi malah dikatakan bahwa dia lompat. Waduh ini bahaya ini ya, ini jatuhnya fitnah ya. Jadi ini jatuhnya ke fitnah. Jadi sekali lagi, mbaknya itu bukan lompat ya, mbaknya itu jatuh. Dan ini malah agennya seharusnya berempati, bersempati dulu, tapi kok malah memberikan informasi bahwa harus keluar lah, kalau keluar nanti membayar majikan. Kenapa sih anak posisi masih ada di rumah sakit, terus kalian memberikan informasi membuat dia tegang dan takut. Ini kenapa saya paham banget dengan agensi yang ketar-ketir, kalau sudah viral masuk ke saya, mereka selalu bilang, semua agen itu tidak suka sama Yuni. Banyak agen yang tidak suka sama Yuni. Bukan itu loh maksud saya. Kenapa sih anak barusan datang 3 bulan, dan ini adalah kesalahan dari majikan, terus kamu meminta mbaknya untuk bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Paham ya maksud saya? Jadi kenapa agennya bukannya memberikan harapan, oh yaudah tenang dulu, nanti kalau sembuh kita bicarakan. Jadi membuat keadaan menjadi tenang dulu. Jadi kalian pastinya lihat ya di TV-TV sudah heboh, sudah di mana-mana ya. Sudah pada tahu seperti apa dan bagaimana. Jadi buat teman-teman nih, agen-agen ini mencoba cari jalan baiknya saja. Agen-agen ini mencari jalan aman saja. Contohnya adalah mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi. Dan mereka merasa terancam saat saya yang menguak fakta. Terus saat saya menguak fakta, mereka bilang bahwa Yuni itu mulutnya agak bagus lah. Banyak agen yang tidak suka sama Yuni lah. Bukan kontennya, bukan di situ ya. Konsepnya bukan siapa suka dan tidak suka. Benar nggak? Bukan malah suka dan tidak sukanya ya teman-teman ya. Dan satu bulan, dua bulan, tiga bulan, anak masih masa-masa penyesuaian. Engkau dengan mudahnya saja mengatakan bahwa, yaudah kamu pulang kalau kamu yang tidak kerja, anak masih posisi di rumah sakit. Kenapa kamu tidak berpikir untuk menenangkan dia dulu, setelah dia tenang, setelah dia sembuh dari sakitnya, kamu mau suruh dia seperti apa-apa, nggak apa-apa. Kan mereka nggak bakalan lapor ke saya. Benar nggak? Jadi kejadian yang kemarin yang ada di TV-TV itu, mengatakan ada salah satu cece jatuh dari lantai tiga itu, itu ke preset ya mbak ya, jatuh ya. Buktinya saat tangannya itu ada lap birunya ya. Kalau nggak salah di fotonya itu ada lapnya. Jadi buat teman-teman yang sudah ngonten tentang apapun itu, kadang-kadang kita butuh kebenarannya dulu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai saudara kalian sendiri itu jatuh ke preset, karena bekerja terus di konten di luar sana, dikiranya kalian temannya menjatuhkan diri sendiri. Jadi nggak ya, jangan kayak gitu ya. Kenapa saya selalu bilang, saya itu hanya ingin kalau di Hongkong ini TV mereka yang terpercaya gitu. TV mereka itu terpercaya dan kalau kalian sudah merasa masuk TV ke stasiun TV yang ada di Hongkong, kalian seolah-olah itu adalah benar 100%. Kalian nggak peduli itu saudara kalian di fitnah atau seperti apa, mencuri atau apa, itu langsung kalian sharekan. Kenapa tidak menguak di fakta yang lain? Kenapa kalian tidak melihat bahwa ada majikan juga mencuci tangannya sendiri? Benar nggak? Ayolah teman-teman kita menjadi bijak dengan adanya media sosial, kita di sini sebagai orang Indonesia berjuang, kita bersabrak memperjuangkan keadilan buat diri kita sendiri. Jadi, agen, samain mbak sebagai agen, sebagai orang Indonesia, tolong dong, ini anak masih posisi di rumah sakit terkapar loh. Jangan dululah dia dikasih tahu tentang nge-break, di denda, di apapun, itu jangan dulu. Saya cuma minta jangan dulu, ini anak tenangin dulu, dia baru jatuh dari lantai tiga, kok kamu ngomongnya suruh nge-break gimana sih? Ayo, seharusnya kamu yang tenang dulu, selesaikan dulu, ya, bagaimana mengkondisikannya. Kamu boleh percaya dengan omongan majikan, tapi kamu harus dengarkan dia juga ngomong. Kamu nggak nanya kenapa dia jatuh. Kamu langsung memfonis dia seperti ini, seperti itu. Jadi, buat mbak-mbak agen, saya tahu, saya di luar sana diperdebatkan, saya tahu, saya itu diresani sama beberapa agen. Saya tahu, anak saya itu kontrak kerjanya sampai dibilangin, siapa sih yang nge-cop kontrak kerjanya Thomas? Kita tutup aja agen itu. Dengan cara apa tidak memberikan cop pada Thomas. Itu saya tahu mbak, saya dengar semuanya itu. Ya, saya bilang sama anak saya, kalau memang kita nggak ada rejeki untuk membantu orang lain, nggak apa-apa sih. Hongkong terlalu besar untuk disiasiakan. Jika Tuhan tidak mengizinkan kita membantu orang lain dengan cara tidak potongan, tidak bayar, terus ada agen yang tidak suka, tidak mau bekerja sama dengan kita, ya nggak apa-apa. Ya, kita berhenti. Benar nggak? Jadi, mbak-mbak yang saat ini menjadi staffnya agen, jika anak buahmu terjadi kecelakaan, jika kamu tidak bisa menenangkannya, setidak-tidaknya jangan nyuruh dia nge-break duluan. Karena saat dia cacat atau terluka dan sudah dipulangkan, siapa yang akan bertanggung jawab mbak? Apa benar kamu yakin cuci tangan selesai? Hah? Apakah selesai? Nggak kayak gitu kali? Jadi, tolong sharekan buat teman-teman, jika penontonnya banyak nih, biar nyampe di staff-staffnya agen juga. Karena saya tidak ingin, kita sudah ditindas nih, sudah di sini kita sudah kalah pasal dengan majikan. Apa iya rumah kedua kita adalah agen? Rumah pertama kita adalah KJRI pastinya ya. Rumah kedua kita adalah agen. Masih iya agen akan seperti itu. Saya sendiri bekerja di agen, mbak. Kalau anak saya nggak benar, saya santap beneran. Saya makan semuanya anak saya. Tapi kalau mereka benar dan mereka tidak melakukan kesalahan setidaknya, kita harus mendengarkan juga suara hati mereka juga dong. Nggak adil. Karena adanya majikan juga adanya cecek. Jadi nggak bisa kamu bilang itu rezekinya dari majikan saja. Nggak. Karena ada dua belah pihak, baru agen punya uang. Kalaupun punya banyak majikan, nggak ada cecek, kalian nggak bisa kok. Punya bisnis. Ya harus dibela dua-duanya dong. Kalian saat cari cecek, mulut kalian manis sekali. Saat cari cecek itu, dapat komisi lah, dapat hadiah ini, hadiah itu, hadiah ini, ada hadiah itu. Tapi giliran cecenya punya masalah, kalian kemana saja. Kalian membenci saya buat status, di mana-mana dan ngata-ngatain saya, saya nggak peduli. Yang penting, tidak ada anak yang melapor bahwa kalian menganiaya, mbak-mbak, itu aja. Kalau saya, saya selalu podcast. Saya nggak mau. Anak-anak saya nggak benar, ya biarkan saya podcast. Kalau saya nggak benar, oke, hajar saya di depan umum juga. Setidak-tidaknya, saya bisa intropeksi diri. Jadi saya bisa intropeksi diri. Kalau saya salah, hajar saya di media sosial. Karena saya inginnya fair, mbak. Di era terbuka seperti ini, kita semua harus terbuka dong. Kamu nggak niaya orang, kamu di depan orang hai. Nggak. Iya. Iya. Tapi di belakang kamu monteng. Benar nggak? Dan CC-nya masih baru, mbak. Bahasa nggak bisa. Diajak debat. Ya ngeluh deh. Tapi ya syukur Alhamdulillah, saya sudah laporan sama KJRI. Respon KJRI sangat cepat sekali. Kita lihat aja seperti apa. Dan saya tidak memfitnah ya. Saya tidak mengatakan bahwa semua agent. Tapi ada beberapa agent, itu setiap kali podcast saya, mereka tersinggung. Kenapa sih? Kalau kamu nggak melakukan apa-apa, kenapa kamu takut? Ini loh kenapa saya tidak mau jadi agent. Semua teman-teman saya agent dari dahulu kala nanyain. Kenapa sih Miss Yuni nggak mau buka agent? Kenapa kamu nggak mau agent Yun? Bukannya kamu nggak punya hubungan, bukannya kamu nggak punya PT, bukannya kamu nggak ada majikan. Ya karena saya ingin tengah-tengah. Dan kalau kita sudah berbicara dengan bisnis, kita nggak bisa jadi tengah-tengah. Nggak bisa. Karena saya akan lebih mementingkan uang. Dan inilah yang saya titipkan pada Koko Thomas. Saya titipkan dengan keras ke Koko Thomas agar lebih berhati-hati lagi. Dan satu hal, kalau Koko Thomas ada di jalurnya, jangan disakiti, jangan ditipu, jangan macam-macam. Karena orang baik berubah menjadi jahat. Karena kalian yang memperalat mereka, mereka berubah menjadi jahat. Kalau saya sudah nilai jahatnya, sudah hambar, nilai baiknya saya cuma cari ikhlasnya saja. Saya sudah nggak punya apa-apa lagi dalam hidup ini. Saya cuma ingin melakukan yang terbaik, saya tidak ingin saudara-saudara saya teraniaya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Agent baik, balas baik yang baik. Betul. Agent baik tolong dibalas dengan yang baik. Jangan seenaknya sendiri, jangan melondro sendiri. Kalau ada agent baik, tolong dihormati juga. Saya tidak bilang kalau saya terbaik, nggak boleh di komenin, ataupun di apapun boleh. Jadi saya tidak ingin, oh Miss Yuni pengen di dalam agentnya paling api, nggak juga. Agent yang baik belum tentu orangnya baik juga. Halo, Assalamualaikum.